Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel Nabila Kurnatus nah di video kali ini lama banget aku enggak bahas nih tentang video per-youtube-an karena ya mungkin kalian banyak link west ya dari kemarin itu yang aku bikin fort di Instagram kalian lebih banyak milih di YouTube dan di Shopee nah di video kali ini aku mau bahas per-youtube-an dulu nanti minggu itu minggu yang akan datang aku mau bahas tentang Shopee nah sesuai judul yang ada di bawah aku itu mau ngasih tau kalian gimana sih caranya menyetting endscreen atau layar akhir yang ada di video YouTube kalian ya so buat kalian yang penasaran stay tune terus jadi sebelum ke tutorialnya aku mau kasih tau ke kalian endscreen tuh apa sih nah endscreen itu adalah layar akhir yang dimana letaknya itu ada di akhir video YouTube kita seperti ini nanti bakalan aku kasih tahu seperti kayak apa ya tempat kotak-kotak gitu biar nanti kalau kalian mengklik gambar itu kalian menuju ke video yang kalian klik itu fungsinya apa si endscreen ini fungsinya adalah untuk menambah viewers juga menambah subscriber kenapa karena gampangnya gini kalau kita habis nonton video ini gitu ya terus ada endscreen terus kalian klik endscreen itu gambarnya itu kalian bakalan mendapat viewers atau subscriber subscriber karena dia itu udah mengklik dan tahu gitu loh Oh kemarin dia udah bikin video itu kayak ada kelanjutannya gitu loh Oke langsung aja ya ke tutorialnya jadi langkah pertama yang harus kita lakuin adalah mencari gambar atau template si endscreen tersebut ya di sini aku pakai aplikasi pinter dan langsung aja kita ketik kata kuncinya endscreen YouTube template setelah itu bakalan muncul banyak banget si template gratis yang bisa kalian unduh di pinteres kenapa sih aku pilih pinteres karena disana tuh emang bener-bener banyak banget dan semuanya gratis tinggal kalian unduh aja sih di pinteres setelah kita mendapatkan template si endscreen di pinteres ini aku lagi menuju di aplikasi pixar kenapa aku lari ke pixar ini aku lagi mau edit si endscreen nya karena si endscreen yang aku download ini terlalu polos gitu Nah ini tuh aku mau tambahin sedikit tulisan kurmatus underscore 2912 untuk nama Instagram aku biar orang-orang itu tahu gitu ya kalau Instagram aku itu Hai setelah templatenya jadi kalian bisa langsung masukkan si template ini ke dalam video kalian ya Jadi kalian letakkan di akhir video kalian Oke ini udah selesai dan aku simpan dulu di pixar biar ke galeri gitu ya nyimpannya setelah semuanya selesai kalian langsung menuju YouTube dan kalian bisa edit di sana setelah membuka YouTube kalian wajib banget kunjungi YouTube studio beta kalian yang ada di desktop Kenapa sih aku pilih desktop karena kalau disini tuh lebih mudah dan lebih besar gitu ya layarnya daripada di HP sebenarnya untuk cara-caranya itu sama saja cuma kalian kalau di HP itu layarnya lebih kecil dan lebih rumit gitu kalau menurut aku setelah YouTube studio betanya terbuka kalian wajib banget pilih video yang kalian upload tadi ya ini sebelumnya aku udah upload terlebih dahulu dan itu udah aku tambahin si endscreen lalu kita klik layar akhir dan kita tambahin layar akhir bisa kalian lihat disitu kalian bisa langsung mencocokkan aja sesuai dengan gambarnya itu kan masih kayak melencong gitu kalian wajib banget tata biar rapi gitu biar sesuai dengan kotak dan lingkarannya perlu kalian perhatikan di menit keberapa dan di detik berapa kalian wajib banget edit si endscreen ini dan ini udah selesai tinggal kita simpan aja videonya dan kita lihat gimana sih hasilnya sebenarnya jangan sampai kalian lewatkan tutorial ini karena tutorial ini bermanfaat banget buat youtuber pemula karena fungsinya dapat menambah viewers dan menambah subscribers loh dan ini dia ada hasilnya selamat mencoba ya semoga bermanfaat dan ikutin tutorial lainnya ya oke segitu aja video kali ini semoga bermanfaat dan buat kalian yang belum paham kalian bisa komen di kolom komentar kalian enggak pahamnya sebelah mana dan jangan lupa buat subscribe like comment and share ke teman-teman kalian biar teman kalian tahu and I'll see you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you selamat menikmati